Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pi network dan berita berita terbaru dari pi network dan kita ingatkan juga kepada teman teman pioner yang hari ini belum klik betir silahkan kalian segera buka akun pi networknya kemudian kalian klik betirnya seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari pi network ya teman teman ya dan tanpa berlama lama kita langsung aja gas ke info terbarunya oke teman teman banyak yang memprediksi ketika awal open my net harga coin pi akan mencapai 314 dolar nah kok bisa 314 dolar mari kita telusuri bareng bareng ya teman teman ya oke disini kita cek ada sebuah artikel yang memprediksi bahwa pi network open my net nanti harga awalnya 314 dolar disini kita langsung aja ya pi network telah menarik perhatian sebagai proyek mata uang digital yang ambisius dengan harapan nilainya dapat mencapai 314 dolar per pi setelah fase open my net ini membahas realisme ekspektasi tersebut dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai pi network di masa mendatang pi network yang dikenal dengan pendekatan penambangan selulernya yang mudah digunakan telah menarik jutaan pengguna di seluruh dunia dengan fase open my net yang akan datang komunitas pi network mengantisipasi peningkatan nilai dan adopsi yang lebih luas kemudian disini ada keterangan juga ya teman teman ya spekulasi tentang nilai 1 pi 314 dolar spekulasi bahwa 1 pi dapat bernilai 314 dolar setelah open my net didorong oleh optimisme tentang potensi pertumbuhan masal adopsi yang meluas dan kesiapan ekosistem pi network namun mewujudkan nilai ini akan sangat bergantung pada berbagai faktor eksternal dan internal oke teman teman ya disini keterangannya ada spekulasi pi ini bisa bernilai 314 dolar jika ya teman teman ya pi ini adopsinya luas kemudian ekosistem pi ini berjalan kemudian disini ada keterangannya pertumbuhan masal yang artinya banyak pengadopsi pi network di berbagai penjuru dunia ya teman teman ya kemudian disini ada keterangannya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jaringan pi yang pertama disini adopsi masal penerapan pi network secara luas oleh pengguna dan pedagang akan sangat krusial dalam menentukan nilai 1 pi di pasar kemudian untuk yang kedua disini ada regulasi peraturan global yang terkait dengan mata uang digital dan blockchain dapat mempengaruhi harga dan adopsi pi network kemudian yang ketiga teknologi dan keamanan kemajuan teknologi dan peningkatan keamanan akan meningkatkan kepercayaan pengguna dan investor terhadap pi network kemudian yang selanjutnya disini pasar mata uang kripto fluktuatif pasar mata uang kripto umum dapat mempengaruhi harga pi network secara signifikan kemudian memasuki fase open my net menandai momen penting dalam perjalanan pi network pengguna di seluruh dunia diharapkan untuk terus mendukung ekosistem dan memanfaatkan potensi pertumbuhan yang signifikan kemudian disini juga ada tantangan dan peluang meskipun optimis pi network menghadapi tantangan seperti skalabilitas teknis dan persaingan dari proyek mata uang kripto lainnya namun dengan komunitas yang kuat dan visi yang jelas pi network memiliki peluang signifikan untuk meraih kesuksesan jangka panjang oke ya jadi seperti itu ya teman-teman ya selain beberapa faktor ini ya teman-teman ya yang dapat mempengaruhi nilai dari pi network ini juga tergantung dengan sirkulasi peredaran coin pi di market nanti ya teman-teman ya semakin banyak pioner yang lock up di blockchain my netnya pi network maka akan semakin sedikit peredaran coin pi nanti ketika open my net ya teman-teman ya jadi buat dekan-dekan pioner silahkan kalian lock up ya teman-teman ya jadi agar supaya nilai coin pi nanti ketika open my net nilainya sesuai dengan yang kita harapkan jadi harus ada peran komunitas juga ya teman-teman ya di pi network ini agar supaya nilai yang tinggi bisa terbentuk di kripto pi network ini